Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Sultan TV Senang sekali saya Ben Oktario Bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan Dan seperti biasa kita akan menemani Anda dengan pemberitaan hangat Dan kita datang dari Kabupaten Lebak yang seperti yang kita ketahui Ini khususnya di wilayah Bayah Timur Ini dilanda bencana banjir Dan ini juga mengakibatkan sejumlah rumah terendam banjir Dan bahkan beberapa jembatan ini dikabarkan terputus Dan untuk memantau seperti apa kondisi terkini dari Bayah Timur Kita sudah bersama dengan Bapak Rafik Rahmat Taufik SE Selaku Kepala Desa Bayah Timur Assalamualaikum selamat siang Pak Rafik Selamat siang Oke terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan Sultan TV pada siang hari ini Dan mungkin bisa diceritakan Pak untuk situasi terkini di wilayah Bayah Timur seperti apa Saat ini kondisi di wilayah Kecamatan Bayah Juga di Bayah Timur dan Hujan Dratman Kami masyarakat di Kecamatan Bayah Terutama masyarakat yang tinggal sepanjang bantaran sekali Mungkin dikit-dikit saat ini sedang waspada Karena Apa namanya Penunggu dikhawatirkan adanya luapan Dan saat ini kondisi sedang hujan berat juga di situ Oke Jadi saat ini sudah turun hujan lagi dan situasi masyarakatnya seperti apa Pak? Jadi pasca banjir bandang yang terjadi Dua hari kemarin dan satu hari kemarin Memang ratusan rumah Baik di Bayah Timur ataupun di desa-desa lainnya di Kecamatan Bayah Kecumanca, desa Cicuret, desa Pasuk Gombong, desa Kuakan, itu beberapa banjir Bahkan beberapa fasilitas Juga terendam Kecamatan Sola, majlis, bahkan ada kodok pesantren Tapi yang lebih parah memang Pasca banjir yang terjadi kemarin sore itu Jembatan penghukum antar dua desa Yakni Bayah Timur dan desa Cimancak Dan saat ini sudah terdapat didalur Oleh-oleh warga baik kodak 2, kodak 4, maupun yang terjalankan Oke Dan dari jembatan yang terputus ini Ini seperti apa? Apakah ada tindak lanjutnya untuk selanjutnya? Atau saat ini karena masih terkendala oleh banjir Sehingga masih belum ada tindak lanjut? Jadi pasca putus dan jembatan tersebut Pada sore kemarin Alhamdulillah sudah ada beberapa kunjungan Dari sore kemarin data Terus hari ini juga ada dari dinas PUPR Prosesi Banten Dari dinas Dari BPPD Prosesi Banten Yang juga turun ke lokasi Melihat kondisi Yang terjadi di jembatan yang ambrolide Dan info sementara yang saya dapat dari Dari Dalam waktu dekat ini akan dibuat Akan dibuat Penyeberangan sementara Yang terbuat dari peling Peling baja Dengan menggunakan perahu karet Sambil menunggu ada penanganan lanjutan Untuk pembuatan jembatan darurat-dari sementara Oke dan untuk saat ini Yang dibutuhkan masyarakat Segera ini sebenarnya apa saja Pak khususnya untuk yang terdampak banjir Kalau untuk kondisi masyarakat Walaupun saat ini sudah Sudah kondusir Tetap kami masih bahas pada Kami masih bahas pada Karena itu tadi Dengan kondusir yang saat ini Berhubungi buyur Dikawasirkan akan ada Datang banjir uculan Karena Tadi sekitar 5 menit yang lalu Saya mendapatkan informasi juga Permukaan air Di dua sungai tersebut Sudah mulai naik Tapi mudah-mudahan Tidak sampai keparah yang kemarin Oke Dan adakah masyarakat Yang sudah mengungsi Ke wilayah-wilayah Yang mungkin Lebih Untuk saat ini Untuk di desa Cimancak Desa Khususnya Desa Cimancak Yang Berdekatan dengan Bantaran Tugas Cipadur Saat ini Sebagian mengungsi Karena Apa khawatir Air akan ada Keperbukaan Untuk wilayah-wilayah lain Seperti desa Baya Timur Saat ini Masih berdiam diri di rumah Tapi tetap Silahnya harap-harap Dan tetap Meningkatkan kuat pada Kalau secara Gambar keseluruhan Per jam sekarang Kondisinya masih Oke Dan mungkin Kalau boleh tahu Ini selain Luapan dari sungai Ini sebenarnya Apa yang menyebabkan Banjir bandang ini sendiri Selain dari Mungkin Hujan deras Dari semalam Yang Menjadi penyebab Utama Banjir bandang ini Karena ada Hujan deras Di hulu Yaitu di Kecamatan Cibemer Yang disana itu Wilayah Pembunungan TNBHS Jadi Saya Tidak mau Menduga-duga Tapi kalau Saya bandingkan dengan Beberapa tahun Kebelakang Banjir ini Yang parahnya Sekarang-sekarang Entah mungkin Karena ada Kebelakangan liar Atau Penambangan legal Saya gak tahu Tapi faktanya disana Memang Ada aktivitas itu Tapi soal penyebab Utama yang menyebabkan Banjir bandang Jadi saya tidak Bisa Berpengkelas Oke Tadi disebutkan Kalau ini adalah Banjir bandang Yang terbesar Apakah sebelum-sebelumnya Juga Wilayah khususnya Di Bayang Timur ini Juga sering Dilanda banjir Tapi untuk terparah ini Saat ini Oke Kalau biasanya Di tahun-tahun sebelumnya Mungkin untuk Kondisi banjirnya Seperti apa Untuk gambaran Kalau tahun-tahun Sebelumnya Banjir Hanya merendam Rumah Tawah Tapi jebatan Tidak sampai robo Tapi kalau sekarang ini Selain merendam Rumah Dan sawah Jebatan juga robo Akhirnya Akses hospital Terbukti Oke Dan Apakah sudah ada Tindak lanjut Mungkin dari Desa Bayang Timur Mungkin melaporkan Untuk tindakan Supaya tidak terjadi lagi Secara bergenjang Kita sudah melaporkan Baik di pihak kamatan Kabupaten Asas provinsi Terkait data-data Warga yang pertama Dan Rapatnya mudah-mudahan Dalam waktu keempat Ada penanganan Yang Bisa dilakukan oleh Pihak-pihak terkait Agar Aktifitas warga Bisa kembali Mata Oke Dan untuk Aktifitas yang mungkin Diduga Adanya Pembalakan Di wilayah Pegunungan Ini apakah Ada tindak lanjut Atau mungkin Belum ada laporan Kalau soal Laporan Saya pikir Semua sudah tahu Bahwa di gunung itu Ada aktivitas Makanya kami berharap Ada Keserisan dari Pihak-pihak terkait Kan ini Keputusan kami Kami yang Sifatnya melakukan Untuk melakukan Tindaknya itu Ada siap-siap Terkait Seperti Sifat-siap Mudah-mudahan Memang ada Penhatian serius Dari para pihak Untuk memutuskapi Agar Di bulu itu Tidak terlalu parah Oke Dan kalau untuk saat ini Dari Desa Bayatimur sendiri Ini persiapan apa saja Untuk menghindari Atau mungkin juga Mengantisipasi Mungkin banjir bandang Bandang susulan Secara bersinjang Kita terus melakukan Membawan Lewat RT Lewat RW Atau lewat media sosial Agar Masyarakat Tak waspada Di situasi Konstituasi Berbeding Dan memang Kita juga Di desa juga Meniapkan post postiaga Yang tidak hanya Dibuka dari pagi Sampai sore Makan sampai malam Kita meniapkan post postiaga Dan kita sempaikan Seluruh perakatan-perakatan Desa yang ada di Desa Bayatimur Untuk berjaga Ketika terjadi Ada hal-hal yang Membutuhkan penanganan kita Kita bisa lagi Kita selalu Selalu Pertanggap Oke Dan Kalau untuk Ini apakah Ketinggiannya Sebenarnya Sudah mulai surut Atau Ini Sudah mulai Ada kenaikan lagi Nah ini justru Karena hujan baru Mulai Baru mulai Baru mulai Baru mulai naik Makanya mudah-mudahan Hujan Pertedak Dan Posisi air Juga tidak Kembali naik Mudah-mudahan Kita berdoa Oke Oke siap Dan Mungkin terakhir Ini mungkin Harapannya Mungkin juga Kepada pemerintah Mungkin juga Masyarakat Terkait kondisi Yang saat ini Ada di Bayatimur Seperti apa Harapannya Jembatan darurat Ataupun Permanen Sehingga Aktifitas kami Bisa kembali normal Karena Akibatkan jembatan Sudah-sudah Rapisan Apara pesan Anak-anak Sekolah Yang biasa Melintasin jembatan Itu Terhambat Bukannya Ada sekolah Ada pedagang Ada Masyarakat lainnya Banyak Terkambar Masyarakat Dari Mungkin Oke siap Terima kasih Pak Rafiq Untuk informasi Dan juga laporannya Dan mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Update terbaru lagi Dari Bayatimur Oke Sukses selalu Dan Siap Dan mudah-mudahan Kondisinya Semakin kondisif Untuk yang berada Di sana Oke Terima kasih Siap Itu dia Perbincangan kita Pada siang hari ini Bersama dengan Bapak Rafiq Rahmat Taufik S.E. Selaku Kepala Desa Bayatimur Mengenai kondisi Terkini Dari Banjir Di Bayatimur Mudah-mudahan Dari Perbincangan kita Pada siang hari ini Ini bisa Lebih Membuka Mata kita Lagi Untuk lebih Menjaga lingkungan Lagi Supaya tidak terjadi Hal-hal Serupa Di kemudian hari Saya Ben Oktario Bersama kerabat kerja Yang bertugas Harus undur diri Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih